yang mengeliling GBT ini sudah diproses lagi mesin buat alat panjang yang panjang di seluruh lorong tampaknya sudah mulai dibersihkan semua plafonnya minimalis dan ini adalah kondisi perumputnya di GBT kita lihat dari sebelah sini nah ini pakai rumput sintetis namanya ruangan pemanasan rumputnya cukup hijau nanti dibawanya sana dia akan dikasih rumput sintetis seperti kata disini adalah lorong-lorong GBT ini sudah dipasihkan juga jadi ini lumayan armor ya dan kalau kita lihat disini untuk pager-pager yang mengeliling GBT ini sudah diproses lagi sudah hampir menutup ke lapangan latihan sebelah sana juga pager-pagernya dan disini ada banyak mobil alat berat untuk ornamen-ornamen seperti ini ini depan tribun 345 sudah jadi semua dan ada mesin buat alat panjang ya tiang panjang nanti akan memancang gak tau di sebelah mana seperti ini coba kita ke lapangannya sekarang dan untuk lantai GBT dia akan dimodel stem print kontrak apa ya ini modelnya kayak papan catur hitam abu-abu ya papan caturnya hitam putih ini hitam abu-abu dan akan di seluruh lorong-lorong menuju tribun akan dimodel seperti ini jadi dia bukan di plaster bukan apa di keramik ya akan seperti ini semua ya nah ini dan mungkin kesannya lebih artistik ya seperti ini dan di bawah lorong-lorong ini dia tampaknya sudah mulai dibersihkan semua ya nah itu sudah dibersihkan tidak ada bekas-bekas alat-alat dan mungkin akan menunggu kunjungan Viva dia harus clear ya ini sudah di concord juga ini yang atas itu juga sudah dicat ya seperti ini nah atasnya itu plafonnya ya minimalis gitu dan sebelah sana adalah jalan tembus LLB yang sudah di aspal ya ada alat beratnya kelihatan ya nah ini cuma disini dia masih belum dicat ya mungkin gantian cuma di bawah bawahnya sudah dibersihkan semua ini ini juga sudah di concrete semua ya dan jalan sana adalah tembusannya ke CLLB ya sudah di aspal ya itu ya itu sudah di aspal semua tembusnya ke arah CLLB sana dan ini adalah kondisi rumputnya di GBT pagi ini untuk penanaman rumput sudah sampai sini yang di bawah sebelah sana juga sama ini dan untuk rumputnya seperti ini sudah hijau ya dari tekan ini kelihatan ya sudah hijau seger kita lihat dari sebelah sini itu adalah rumputnya di GBT Oh mas? Tanggahnya berjalan di situ Ya di sana yuk Mat, buat itu tapi di burung-burung di situ Burung Burung, pinggir itu Seperti ini yuk Seperti ini yuk Kono 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 Ini ya Lompoknya Ini ada youtuber-youtuber juga Jangan lupa pantau channelnya juga ya Endorsi keseringan Ini Oh sehambil ketemu ya lo promo terseman Kak Ayo, ini kita Media, aku kenal saran Media 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 Kono Kono Apa Apa to plasma Mak Rumputnya GPT Pagi ini seperti ini Seperti ini adalah gawangnya tapi kotor lho rumbutnya dan mulai menghijau cukup seger subur nah ini nah ini gelora bung tomo sudah jangan diragukan lagi ini adalah salah satu stadion terbaik yang ada di jawa timur nyamuk-nyamuk bicara tapi tidak bicara ini 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 lanjut ini baterai saya tinggal 6% moga-moga bisa nyampe baterainya habis dan nanti dibawa tensiun membran itu kata burisma kemarin dia akan dikasih rumput sintetis seperti ini kondisinya dan sebelah sana kelihatan seger hijau sebelah sini ini hijau pol sudah modelnya kayak rata gitu dan modelnya seperti ini cukup bagus ya memang setelah dipres pakai alat itu dia rumputnya lebih cenderung subur ya jadi seber subur sekali ya saya bilang ya ini ini adalah kondisi terbaru GBT oke baterainya habis baterainya habis dan ini adalah ruangan food stall ya jadi dia pakai rumput sintetis namanya ruangan pemanasan seperti ini kondisinya ya dan kondisinya seperti ini nah rumput sintetis yang ada di GBT ya nah itu dah mas pojibu disana rumputnya cukup hijau ya dan nanti di depan di bawah tension membran itu dia akan dikasih di bawah sana nanti akan dikasih rumput sintetis di bawahnya cuma nanti nunggu selesai dulu baru dipasang rumput sintetisnya di bawah kondisinya seperti ini ya rumputnya mungkin sama seperti yang ada di lapangan ganti ini ya ini apa apa ini panggung itu semua among mas rumah 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 ini adalah rumput sintetisnya ya jelas ya dan disini ada ada banyak ruangan-ruangan ya disini ya ada GC office dan lain-lain dan adalah rumput sintetis ini adalah rumput sintetis ya mungkin kayak rumput Jepang gitu maksudnya kayak tapi kalau sintetis-sintetis gini biasanya kalau saya dulu bersering main futsal itu panas ya kalau jatuh tapi ini namanya buat pemanasan aja enggak buat jatuh-jatuhan ya seperti ini kondisinya ada dua satu sama dua sebelah sana dan setamal dikunci semua dan inilah denah-denahnya mulai atas Hai waiting room Hai pemanasan Hai ofis-ofis-ofis-ofis-ofis-ofis-ofis-ofis-ofis-ofis-ofis-ofis-ofis dikasih lain-lain hai 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 milio tetap gurungi tapi mbunnya sejariman sebelah kona limaulah ikan 16 itu lagi nih dan ini adalah tensiun membran GPT ya nanti dibawanya sana dia akan dikasih apa namanya dikasih rumput sintetis seperti kata burisma kemarin waktu sidak di sini ya dan lah tribun VIP-nya sudah ada nomor semua dan rumputnya sebelah sana rumputnya dikasih rumputnya seperti ini hai 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 rumputnya GPT ya segeri oke kita lanjut ke depan di sini adalah lorong-lorong GPT ya seperti itu dia sudah ditembok kemungkinan buat jalan masuk kayak mobil dan dalamnya ini dari paving saya nggak nggak perhatikan dan ternyata di bawahnya sudah di paving itu kemarin kan masih jalan tanah biasa ini sudah di paving nah ini kita ada berada di lorong-lorong ya di dekatnya tribun apa di dekatnya lorong yang sebelah sana yang satunya kan sudah di paving ini di sebelah sini juga ternyata sudah di paving juga jadi ini lumayan ya dan ada kayak bekas hitam-hitam itu mungkin apa ya dan kondisinya seperti ini nah ini sudah di paving sampai sebelah sana dan kemungkinan ini juga akan dibuat pakiran kayak mobil-mobil taktis dan rantas dan lain-lain ya Hai seperti ini kondisinya yuk ini yuk Hai pavingnya warnanya mungkin pekas paving lama kayaknya ini dan di yang sebelah sini dia belum di paving maka sebelah sana aja mohon maaf mungkin kalau gambarnya nggak goyang soalnya saya ketinggalan dan kuburnya baterainya habis nah ini ya yang sebelah sini sudah di paving ya itu ya oke dan di dekatnya tribun ini ini memang sudah ada pemasangan atap liyo dan ini ada kayak batu gitu mungkin marmer ya ini ya marmer cuma ini dibuat apa saya enggak tahu memang saya enggak tahu lho aku mengadah-adah nanti ya batu marmer ya marmernya dua warna putih sama abu-abu liyo dan di depannya sini ada pemasangan gorong-gorong ya moga-moga saja cepat dan gorong-gorongnya juga cukup cukup nah gorong-gorongnya itu mengalir satu sini dalam ya dan akan tembus sampai sebelah sana dan ada pager disini ini pager ya sudah ada sebagian di dalam ya dan ini catnya cat sementara mungkin ya dan ini saya pager nanti kita harus di sebelah mana coba kita pantau seperti ini bagi ini bagi ini bagi ini barul angin nyetakan ya susah nyetakan pakai tahan dua ini dan ini marmernya warna hijau ya mungkin akan dipasang di depannya nah ini yang kemarin untuk liftnya juga tetap seperti itu dan yang ada itu pemasangan rangka buat ornamen bung tomo itu ya kita lihat sudah ada rangkanya itu ya sudah ada andannya itu dan nanti patungnya kata burisma akan ditinggikan soalnya kalau buat foto-foto itu dia bisa agak naik biar kelihatan gambar bung tomonya mungkin seperti itu ya nah ini patungnya kata burisma nanti dipotong bawahnya terus diangkat ke atas gitu ya kayak yang di mana gitu saya juga gak seberapa jelas ya mungkin burisma adalah arsitek yang hancar ya jadi orang Surabaya itu alhamdulillah juga punya wali kota sekelas burisma ya dan kalau kita lihat tuh yang warna hijau hijau itu itu adalah rangka untuk ornamen gambar bung tomo yang akan dipasang di atas sana ya coba nanti dipantau saja nah ini ya dan disana kurang lebih seperti itu ya kurang lebih seperti itu ya update GPT hari ini jangan lupa saksikan terus update GPT selanjutnya hanya di Marco Family ayo jalan-jalan sampai jumpa jumpa sampai jumpa sampai jumpa